Wubi Live Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini saya akan mengajarkan Maksudnya Yang punya Alat wifi seperti ini Yaitu tipe Huawei Bekas Indy Home Ataupun bekas modem yang lain Itu tipe 8245H Kami akan ajarkan Cara setting Untuk wifi tambahan Buat dirumah ataupun kos-kosan Yang menggunakan password Ataupun cara setting untuk hotspot Yang tidak menggunakan password Jadi untuk Kalian yang punya wifi dirumah Tapi jangkauan wifi nya kurang Jauh Anda bisa membeli alat bekas Seperti ini di toko online Ataupun cari di tukang-tukang Barang-barang bekas biasanya Ada muncul alat seperti ini Kami Berikut ini saya akan mengajarkan Cara penyetingan yaitu Untuk menambah sinyalnya Ataupun cara Ditarik kabel nanti colok disini ya Ini kan buat telpon Tidak dipakai Tidak dipakai Jadi nanti coloknya di Empat LAN ini Jadi empat alat LAN ini Jadi nanti berfungsi sebagai hub Bisa menambahkan ke kamar berikutnya Pakai alat seperti ini Juga tinggal colok Di LAN ini Oke yuk Kita ke tahap penyetingan Oke Yang pertama kita tentukan dulu IP address di PC kita ya Kita setting manual dulu Static yaitu Ketik 192.168.100.10 Kalau sudah klik oke Oke aja ya Lalu kita panggil via Mozilla Ataupun Chrome Terserah Ketik 192.168.100.1 Pakai user accountnya Telekom Admin Passwordnya Admin Telekom Lalu login Langkah pertama yang harus dilakukan adalah Reset Klik System Tool Lalu Pilih Restore Default Configuration Diklik sekali ya Lalu pencet saja tombol Default Ini ada pilihannya Kalau kita ketik oke Maka akan Default Dan melakukan Restart Ditunggu saja Karena proses sedang Restart Kira-kira Satu menit Kalau sudah Kita coba kembali Panggil 192.168.101 Kalau sudah ya Kalau sudah bisa Lalu gunakan user support Passwordnya The Word In Your Hand Ini adalah untuk setup awal Ini adalah untuk setup awal Pertama security Pilih medium Lalu apply Kalau sudah Pilih berikutnya WLAN Untuk menentukan wireless kita Karena ini kita setting buat hotspot dulu ya Kasih nama SSID Wifi kita Terserah Misalkan kasih Wifi hotspot ya Atau Wifi baru Boleh Terserah Wifi hotspot saja ya Kita setting untuk hotspot terlebih dahulu Passwordnya kita buang saja Karena ini buat hotspot ya Nah Kita ganti Wifi hotspot Untuk setting hotspot ya Kita tidak perlu password karena hotspot Lalu apply Kalau sudah Kita pilih LAN Centang semua LAN 1 LAN 2 LAN 3 Biar bisa menjadi Breaching Biar LANnya nanti bisa dipakai Untuk sambung menyambung ya Lalu DHCPnya kita buang Seperti ini Lalu apply juga Terus langkah selanjutnya Kita menentukan IP Untuk alat ini Ya DHCPnya dibuang ini IPnya kita hapus Diganti Misalkan untuk hotspot Kalau punya saya itu 10.10 Titik 10.5 Misalkan ya Ini IP yang belum dipakai Untuk hotspot Angka belakangnya itu Kita ganti angka 5 Kalau sudah Kita oke Nanti IP kita sudah ganti 10.10.10.5 Nanti menentukan Apa Disamain saja ya IP dengan yang punya Kalian masing-masing Oke Langkah selanjutnya Kita mau mencoba Masuk kembali Maka IP Statis kita diganti 10.10.10.10.10.10 Telephone yang ketiga Admin A besar Admin A besar Passwordnya admin A kecil ya Kecil semua Login Ini untuk menentukan Ini untuk menentukan Nama wifi Nama wifi Terserah Kalau untuk ganti Wifi Wifi misalkan Buat hotspot ini Kita ganti Buat Wifi tambahan Untuk Sinyalnya yang kurang Bisa ditarik kabel Misalkan Wifi baru Jadi kalian nanti Bisa tambah Wifi dengan nama Wifi baru Ataupun Wifi ruang A ruang B ruang C Terserah ya Karena ini menggunakan Password Silahkan diisi saja Password suka-suka Anda Misalkan Kita isi 1,2,3,4,5,6,7,8 Kalau sudah seperti itu Lalu Klik OK Apply ya Maksudnya Nah ini Wifi sudah kita ganti Gampang sekali kan Untuk LAN Kalau kita mau ganti lagi Ini IP LAN Kita bisa ganti Misalkan 192 168 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 Lalu Bukan 10 10 10 Lagi Caratnya Yaitu LAN Kita harus Dibikin Statis Dulu Kita buka LAN Dulu Ganti IP Dikanti 192 168 168 168 168 168 168 168 168 Coba kita panggil kembali 192.168.1.5 Oke pakai admin saja ya untuk passwordnya Kita sudah bisa masuk kembali Jadi seperti itu sangat mudah sekali ya buat teman-teman Kalau mau ganti nama wifi ataupun ganti password Ataupun tidak menggunakan password adalah caranya seperti itu Oke terima kasih semoga membantu teman-teman Dan salam sukses selalu